Halo semua, selamat datang kembali bersama Pundas Salam Belajar Bahasa Kantonis Di video kali ini saya akan share kepada kalian bagaimana membedakan dalam bahasa kanton Kata ingat Ingat dalam beberapa kalimat di bawah ini berbeda-beda penyebutannya dalam bahasa kanton Misalnya Ingat, jangan lupa tutup pintu Berikutnya Ingat nggak kemarin jam berapa? Atau Maaf, aku tidak begitu ingat Aku hanya mengingatkanmu Tolong ingatkan aku minum obat Nah, ini semuanya menggunakan kata ingat Tetapi dalam bahasa kanton akan berbeda-beda Untuk kalian yang baru temukan channel Salam Kenal Dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kanton bersama Pundas Silahkan subscribe Tekan tanda loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi Kalau saya upload video terbaru Dan bila ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload Silahkan belajar di playlist Check it out Oke, saya awali dari kata ingat Ya, ingat itu sendiri dalam bahasa kanton Ya, adalah Ke Bisa dibilang kata dasarnya Ya, mungkin seperti itu Nanti ada kata keju Keita Keising Nah, keju Ini adalah tambahannya Keita Tak juga tambahannya Keising Sing juga tambahannya Ya, untuk melangkapi kata ke Mempertegas maksudnya Ya, oke Kita mulai dalam kalimat Kita mulai dalam kalimat Ingat Jangan lupa menutup pintu Nah, kata ingat ini adalah semacam warning Ya, dalam bahasa kantonnya adalah Keju 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 Ingat Tanda seru Ya, jangan lupa Jangan Jangan Mau lupa Em Keita Dari kata Em Artinya tidak Keita Ingat Dalam bahasa kanton Dalam bahasa kanton lupa Itu sendiri tidak ada Yang ada Tidak ingat Em Keita Ya, menutup pintu San Co Moon Goe Karena ini kalimat perintah Ada susunannya seperti ini San Co San Co Tutuplah Moon Pintu Goe Dia Dia Artinya pintu itu Usah ulang Keju Ingat Em Em Keita Jangan lupa Atau jangan tidak ingat San Co Moon Goe Menutup Pintu Atau Bisa Ingat Tutup Pintu Ingat Tutup Pintu Nah, kalau Langsung seperti ini Menjadi Keita San Moon Keita San Moon Ya, ini Mengingatkan Biasa Tetapi Kalau Keju Itu adalah Ingat Semacam Warning Sangat Ditekankan Ya, seperti itu Ya Berikutnya Kalimat berikutnya Adalah Kalimat Pertanyaan Ingat Nggak Kamu Gimana Menggunakan Mesin Cuci Ini Ingat Nggak Bahasa Kanton Kei Em Keita Ya Ke Em Keita Kalau Diartikan Kem Keita Adalah Ingat Tidak Ingat Ya Susunan Dalam Bahasa Kanton Memang Seperti itu Untuk Menanyakan Ingat Nggak Kem Keita Suka Nggak Cung Cung Yi Boleh Nggak Ho Em Ho Yi Ya Seperti itu Saulang Ingat Nggak Kamu Le Kei Em Keita Kamu Ingat Nggak Gimana Menggunakan Gimana Tim Menggunakan Yung Gimana Menggunakan Tim Yung Mesin Cuci Ini Ti Sai Yi Ke Saya Ulang Ingat Nggak Kamu Le Kem Keita Gimana Menggunakan Tim Yung Mesin Cuci Ini Ti Sai Yi Ke Kem Ke Tim Yung Ti Sai Yi Kalimat Berikutnya Maaf Aku Tidak Begitu Ingat Maaf Mo Yisi Aku Tidak Begitu Ingat Ngo Aku Ngo Tidak Begitu Ingat Mai Ho Keita Mai Tidak Ho Sangat Keita Ingat Tidak Sangat Ingat Tetapi Ini Ini Adalah Menyatakan Tidak Begitu Ingat KT Eling Aku Ya Ngomai Ho Keita Mo Isi Ngomai Ho Keita Ya Seperti Itu Maaf Aku Tidak Begitu Ingat Berikutnya Berikutnya Kalimat Wah Tidak Ingat Aku Wah Em Keita Lango Wah Em Keita Lango Artinya Wah Nggak Ingat Aku Bener Bener Sudah Lupa Bener Bener Sudah Lupa Can Hai Em Ke Jo Ya Bener Bener Sudah Lupa Can Hai Em Ke Jo Wah Em Jo Ya Seperti Itu Berikutnya Kalimat Berikutnya Besok Ingatkan Aku Minum Obat Ya Ini Ada Kata Ingat Tetapi Ini Beda Ya Besok Ingatkan Aku Besok Ding Ya Ya Ingatkan Ingatkan Dalam Bahasa Kanton Adalah Tai Besok Ingatkan Aku Deng Ya Tai Ngo Minum Obat Se Ya Besok Ingatkan Aku Minum Obat Ya Deng Ya Tai Ngo Se Ya Jadi Ingatkan Aku Tai Ngo Aku Takut Lupa Atau Aku Takut Tidak Ingat Ngo Geng Mkei Tak Ngo Geng Aku Takut Lupa Mkei Tak Ya Ini Ada Perbedaan Jadi Ingatkan Aku Tai Ngo Bukan Ketak Ngo Bukan Keju Ngo Ya Seperti Itu Berikutnya Kalimat Berikutnya Kamu Bawa KTP Passport Ini Kalimat Pertanyaan Ya Kamu Bawa KTP Passport Le Ya Mo Ya Kamu Adakah Lo San Fen Cing Lo Disini Artinya Bawa San Fen Cing KTP Passport Passport Atau Wuju Ya Tetapi Kata Passport Itu Sudah Familiar Jadi Orang Orang Bilang Bilang Passport Juga Passport Ya Le Yomolo San Fen Cing Passport Ya Kamu Bawa KTP Passport Ya Aku Hanya Mengingatkan Mu Ngothai Le Ngo Thai Le Aku Hanya Mengingatkan Mu Ngothai Le Ya Aku Ngeleng Nokon Seperti Itu Berikutnya Kalimat Berikutnya Coba Diingat Ingat Kamu Taruh Mana Coba Diingat Ingat Ya Le Ciket Daya Ya Coba Diingat Ingat Sendiri Atau Le Lam Ha Ya Kamu Pikir Ya Kamu Ingat Ingat Le Ciket Daya Kamu Ingat Ingat Sendiri Kamu Taruh Mana Le Paipin Le Paipin Kamu Taruh Mana Wah Kamu Benar Benar Pelupa Wah Le Benar Benar Pen Lupa Mau K Sing Ya Pikun Ya Tidak Ada Pengingatan Lagi Ya Seperti Itu Mo K Sing Pelupa Wah Kamu Benar Benar Pelupa Wah Le Ya Cendai Mo K Sing Ya Seperti Itu Oke Kiranya Demikian Mudah Mudah Apa Yang Saya Sajikan Tadi Menjadi Manfaat Buat Kalian Dan Silahkan Di Share Kepada Teman Teman Yang Butuh See Next Time Bye Bye Bye